Sepanjang tahun ini ada ratusan kecelakaan kereta api di perlintasan sepidang, bahkan ratusan nyawa melayang karena kecelakaan ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih dalam mengenai kecelakaan di perlintasan sepidang. Kita lihat, ya total kecelakaan mulai dari 2018 hingga tahun 2023, tepatnya pada 27 bulan 8, ini data terakhir yang kami dapatkan dari PT KAI. Ini kecelakaannya cukup fluktuatif sampai dengan 212 sampai dengan 27 bulan 8 kemarin. Total kecelakaan ini memang mencapai 86 persen atau 1.602 kali terjadi di perlintasan yang memang tidak dijaga. Terdapat 473 korban yang meninggal dunia, bahkan lebih dari 1.000 kendaraan roda 2 terlibat dalam kecelakaan ini. Dan sisanya roda 4 atau lebih. Kita juga akan lihat sebenarnya apa saja yang terjadi dampak dari kecelakaan ini. Yang pertama adalah timbulnya korban jiwa. Tadi kita sudah bahas di awal mengenai adanya ribuan nyawa yang harus terluka hingga meninggal dunia. Karena kecelakaan akibat bisa terjadi korban jiwa, luka berat, luka ringan. Baik itu dari petugas, penumpang maupun dari pengguna jalan. Lalu ada juga kerusakan sarana meriputi lokomotif, lalu juga keretanya, gerbong rangkaian kereta ini bisa terjadi kerusakan di sana. Lalu ada kerusakan prasarana seperti rel, bantalan rel, dan juga gangguan layanan, keterlambatan keberangkatan kereta api. Serta opportunity loss atau kerugian tiket yang menyebabkan pembatalan tiket hingga adanya penurunan dampak kepercayaan dari masyarakat. Lalu kita akan lihat sebenarnya pencegahan apa saja yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi keselamatan yang ini bisa dilakukan dengan dishub. Lalu ada juga penutupan jalan sebidang yang sejauh ini sudah ada 1.252 jalan sebidang yang sudah ditutup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu ada juga pemasangan sepanduk peringatan di lokasi-lokasi terdekat yang memang masih belum ditutup jalur sebidangnya. Lalu yang terakhir adalah penertiban bangunan liar yang ini bisa mengganggu jarak pandang dari masinis dan juga bisa terjadi adanya penyeberang jalan. Ya dan sepanjang tahun 2023 ini ada ratusan kecelakaan kereta api di perintasan sebidang yang mengakibatkan kerugian hingga nyawa yang melayang. Lantas apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan angka kecelakaan ini. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Dirjen Perkereta Apian Kemenhub, Emry Salwasal, serta Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTRAN, Dedy Herlambang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya menuju Pak Deddy terlebih dahulu. Selamat malam Pak Dirjen. Pak Deddy, bagaimana Anda melihat kecelakaan kereta api Probo Wangi kemarin? Maaf, putus, putus mas, putus. Baik, Pak Deddy, bagaimana Anda melihat kecelakaan dari kereta api Probo Wangi kemarin? Oh, baik. Sebelumnya saya pribadi dan atas nama institusi INSTRAN juga mengusahkan duka, karena memang tragedi ini memang melibatkan korban yang banyak ya. Menurut kami sekitar 11 meninggal dunia. Itu memang sangat tragis. Semoga ini memang kejadian yang terakhir. Karena kalau kita lihat bahwa trek yang menuju dari Surabaya-Bayu Wangi ini memang masih single trek, dan perjalanan jumlah keretanya pun juga masih tidak begitu padat ya. Di sini juga single trek, juga tidak begitu padat. Sehingga masyarakat ataupun pengguna jalan itu malah justru kurang hati-hati. Sehingga itulah yang membuat kami perhatikan juga mengapa yang sudah jelas di situ ada rambu-rambu, tapi ternyata pengendara ataupun driver mikrobas tersebut tetap memaksa melewati ataupun menyeberang perlintasan tersebut. Kalau saya membaca dari saksi, sebenarnya saksi tersebut juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya driver ini sudah tahu bahwa akan ada kereta berhenti. Karena, eh maaf, ada kereta lewat. Dan mobil tersebut katanya juga sempat berhenti. Tapi mengapa ketika kereta yang jelas mau lewat, malah justru mobilnya juga terus melewati perlintasan tersebut. Sehingga yang kami sesakan seperti itu. Mengapa driver itu memaksa? Karena sudah jelas kalau perkiraan saksi mata bahwa sebenarnya driver itu sudah tahu kalau kereta itu mau lewat. Jadi inilah yang membuat pengendara itu juga tidak hati-hati. Dan juga status jalan ini juga status jalan kabupaten. Sepertinya juga lengang gitu ya, sepi. Dan juga perjalanan kereta juga tidak begitu padat. Maka pengendara justru cenderung mengabekan untuk keselamatan mereka. Dan yang saya tahu juga bahwa kendaraan ini ternyata juga sudah masa uji berlakunya juga sudah selesai. Struknya juga sudah selesai. Ini kan juga kendaraan-kendaraan semacam travel-travel pad hitam gitu ya. Misalnya disewa, mereka mau reuni kalau tidak salah. Mereka mau reuni, disewa, ternyata kondisi drivernya juga seperti itu ya. Jadi ini yang kami sesakan. Mengapa juga persewan atau renta-renta plat hitam ini juga lehal gitu ya. Masih dilegalkan gitu ya. Jadi ini juga ada permasalahan lintas-lintas sektor juga ya. Di berhubungan daerah kira-kira juga bagaimana caranya untuk mentertibkan ke negara seperti ini bagaimana gitu. Ini juga kami juga soroti seperti itu. Baik-baik, saya ke Pak Risal. Pak Risal, tadi kita sudah lihat datanya dari 2018 sampai dengan tahun 2023. Memang terjadi penurunan hampir setengahnya dari jumlah kecelakaan di lokasi sebidang begitu ya. Lantas sampai dengan saat ini, data yang kami dapatkan sampai dengan Agustus kemarin ada 200-an lebih. Apa solusi dari pemerintah untuk menekan angka ini? Pasti harapan kita angka kecelakaannya sampai dengan 0 nantinya. Ya, terima kasih Pak Raja. Kami sebenarnya perlihatin dan sangat buka cita dengan adanya kembali terjadi penjelakaan di perintah sebidang ini. Kalau upaya memang kita sudah lakukan, artinya bagaimana upaya-upaya kita untuk mengurangi kecelakaan di perintah sebidang. Mulai dari menutupnya, membuat tidak sebidang, membuat jembatan penjelakaan orang, jembatan penjelakaan untuk motor. Kita sudah lakukan itu. Namun karena kita juga masih terbatas pembiayaan baik perintah pusat dan perintah daerah, kami sangat-sangat membutuhkan kerjasama yang luar biasa dari para pengguna jalan, susah angkutan jalan daya itu untuk paham tentang acara berlalu lintas. Artinya pada saat akan melalui perintah sebidang, kita berharap patuh terhadap aturan berlaku. Silahkan tolong berhenti sebelum memastikan kendara itu aman. Karena kita pasti tidak, tidak semua juga perintah sebidang kita yang tidak berlaku itu dilengkapi dengan rambu-rambu. Jadi memang kita sangat butuh, butuh banget kesadaran dari Pak Mudi untuk bagaimana bisa melalui atau patuh tentang tata cara berlalu lintas. Tidak semua perintahnya juga kita bisa lengkapi dengan elewaring sistem, dengan perintah-perintah. Namun kalau memang posisinya kita, kami tadi kami, Pak, mencari akad pemasalahannya, kalau memang ternyata masalahnya tetap perlu dipaksa untuk taat aturan, ke depan ini ada dua aturan yang akan kami pasang di dalam perintah sebidang. Artinya nantinya dari sisi kata api kita akan bicara bagaimana kami akan memasang safety lamp, yang dimana itu nantinya akan memberitahukan kepada pas ini sekali ada terjadi sesuatu di perintah sebidang. Yang kedua, kami dari sisi realitas jalan ini akhirnya kami akan membuat yellow box. Yellow box itu artinya di mana daerah kuning itu tidak boleh terisi oleh kendaraan, apalagi ada kendaraan macet di depannya. Ini kita membuat mempertegas supaya masyarakat lebih paham lagi bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dilalui pada saat kendaraan di depannya masih macet. Ini akan kita pasang yellow box selebok di perintah sebidang. Baik, baik, baik. Saya ke Pak Dedy, Pak Dedy, bagaimana Anda melihat solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini? Baik, sebenarnya secara prinsip, secara filosofi untuk keselamatan memang semuanya baik ya. Tapi kembali kepada kita, kembali kepada fasilitas kita, kalau kita merujuk pada Permain HUB 94 tahun 2018, sebenarnya ini jelas bahwa status jalan itu ada di tanggung jawab di kabupaten, ada di pihak kabupaten, di pihak, apa namanya, tanggung jawab di bupati. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa masalah di pemerintahan daerah, terutama di pemerintahan kota dan kabupaten, itu dana terbatas. Sehingga untuk merevitalisasi JBL-JBL tersebut tentunya butuh biaya besar. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dikjen, memang tidak semua perintahan itu harus dilengkapi oleh pemerintahan, IWS, segala macamnya, karena memang tergantung dari jumlah perjalanan kereta dan juga kepadatan jalan itu sendiri. Kalau misalnya jalan itu sepi atau perjalan kereta sepi, sepertinya juga tidak mungkin akan dipasang pintu perlintasan. Jadi pengamanan secara proporsional itu sebenarnya sudah sangat jelas ya, bahwa pintu perlintasan sebidang itu sudah dilindungi oleh dua undang-undang. Undang-undang 22 tahun 2009 tentang laluin terangkutan jalan, dan yang satunya adalah undang-undang 23 tahun 2007 mengenai perkerapian. Kedua undang-undang tersebut sudah jelas bahwa bila melewati perlintasan itu pengguna jalan harus mendahulukan kereta yang mau lewat. Jadi kalau semisalnya tetap memaksa, walaupun itu ada perlintasan atau tidak, memang tetap yang missing atau yang error adalah pengguna jalannya. Maka masalah ini juga sebenarnya sangat holistik, sangat sistemik, jadi masalah tidak hanya di masalah di perkerapian. Tetapi masalah itu ada di lini lintas sektor, juga di kepolisian, juga di perubahan darat, dan juga di perubahan lokal, juga kemendagri, bagaimana mengurus aset-aset di daerahnya, bagaimana juga termasuk aset-aset di wilayahnya. Ini yang kami sangat cesalkan. Jadi jangan sampai kecelakaan yang selalu berulang-ulang ini selalu menjadi polmek. Ini kereta yang salah, kereta apinya atau jalannya, atau memang fase yang tidak ada. Karena undang-undang itu sudah jelas, walaupun itu tidak ada, walaupun itu tidak ada rambu-rambunya, memang kalau di situ ada rel, tentunya tetap harus mendahulukan kereta api yang mau lewat. Itu, jadi seperti tadi sebenarnya, hanya saya sampaikan tadi di awal, bahwa tragedi atau kejadian di Rumacang ini, sebenarnya mobil itu sudah berhenti, itu sudah tepat. Tapi menghapus ketika kita juga lewat, ya. Baik, Pak Dedy, dari pengamatan instran sendiri, apakah memang pengawasan di lintas sebidang ini sudah cukup dilakukan oleh pemerintah? Baik itu pemerintah pusat, maupun daerah, maupun kepolisian tadi ada katakan. Sudah cukup atau belum? Sebenarnya, Mas. Begini, kalau untuk pengawasan, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau itu memang sesuai dengan Permen HUB nomor 94, itu memang pengawasan ada di satu jalan. Kalau satu jalan itu di Kabupaten, Kabupaten, kalau itu perintasan ada di provinsi, juga itu tanggung jawab gubernur, kalau itu perintasan, apa namanya, di nasional itu juga tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, kalau khusus yang di Kabupaten ini, inilah yang perlu pembinaan-pembinaan, apa namanya, stakeholder di daerah, bagaimana caranya untuk merawat, untuk kempen, untuk keselamatan itu bagaimana. Karena yang menggunakan jalan ini kan sebenarnya kan juga di luar kendali perketapian gitu ya. Jadi, yang melewat kendaraan situ, ada yang punya SIM, ada yang tidak punya SIM, atitudenya bagaimana, itulah yang harus kita pantau sebenarnya. Mengapa misalnya kendaraan berat bisa masuk di jalan-jalan kecil, yang pada akhirnya mengganggu, atau apa namanya, kena di perintasan, lalu mogok misalnya. Itu kan masalah seperti itu, sebenarnya masih masalah di perhubungan daerah juga ya. Atau di masalah penegahan hukumnya itu bagaimana. Berarti koordinasi antar instansi ini penting sekali begitu ya. Saya ke Pak Risal. Pak Risal, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, baik itu pemerintah daerah, kepolisian, dan juga pihak-pihak lain dalam menjaga perlintasan sebidang ini? Ya, artinya memang koordinasi kita cukup buat dan intensif dengan kawang-kawang pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi, maupun pihak swasta lainnya dan operator. Tentunya juga beberapa pintu sudah dijaga oleh petugas, di mana itu tugas dari pemerintah daerah, ataupun dari pihak tiga dan operator PT KAI. Jadi semuanya masing-masing saling melengkapi untuk mengadakan petugas atau penjaga pintu-pintasan. Dan pintu pelotasi itu disertifikasi, Mas. Karena di dalam melakukan pengawasan atau penjaga pintu, ada SOP, ada tata cara bagaimana melakukan pengawasan atau penjaga di pintu-pintasan. Oke, koordinasinya sejauh ini hubungannya baik berarti dengan pihak-pihak tadi ya? Sangat baik, Mas. Sangat baik. Baik-baik. Pak Deddy, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang koordinasi ini sudah berjalan dengan baik, tapi kita lihat fakta di lapangan ternyata kecelakaan masih saja terjadi. Kecolongannya di sisi mana menurut Instran? Ya, baik. Begini. Kalau menurut saya tetap koordinasi itu masih tetap rutin. Dan itu rutin, jadi tidak perlu menunggu ada kejadian, baru koordinasi. Tapi kira-kira sejauh mana, ada perintasan mana yang kira-kira sangat rawan, sangat rentan terjadi kecelakaan. Nah, khusus di Jawa Timur ini memang jumlah kecelakaan di belakang sepedang ini, kalau kita lihat dari data memang Jawa Timur ini memang paling banyak. Nah, karena ke paling banyak inilah para stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah setempat atau di pusat, tentunya rutinitas segera melakukan evaluasi lagi, kira-kira merencanakan ataupun mendesain suatu keselamatan, khususnya perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga. Ini bagaimana? Karena kalau semisal dibebankan kepada pemerintah-perlintah daerah, sepertinya memang sangat berat ya, kalau misalnya untuk menggaji atau meng-hire penjaga pintu perlintasan atau PJL misalnya, itu kan juga membutuhkan biaya. Dan sepertinya pemerintah daerah atau pemerintah kota, kalau semakin banyak perlintasan sepedang, kalau mereka disuruh memberikan gaji gitu ya, itu tentunya juga sangat berat. Masalah-masalah inilah yang sepertinya, dan juga tentunya juga masalah sertifikasi mas ya, jadi tidak semua orang yang menjaga pintu perlintasan itu bisa. Tentunya harus melalui kompetensi dan sertifikasi misalnya, itu bagaimana? Dan tentunya ini harus ada kerjasama juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga kompetensi, kompetensi selalu ada, khususnya di pintu perlintasan. Jangan sampai kecelakaan di pintu perlintasan seperti yang di Semarang, itu juga bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Selain koordinasi, ini penting juga untuk edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melintas yang aman. Saya ke Parisal, Parisal sejauh ini seperti apa edukasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat, pengguna jalan supaya mereka aman ketika melewati perlintasan sebidang? Ya, artinya kita lakukan mulai dari world campaign, kita juga menentukan pelajar peluang perselamatan, kita juga mengajak komunitas-komunitas masyarakat untuk bagaimana membantu kami mensualisikan kepada masyarakat pada pengguna jalan yang akan melintasi kereta api itu, kata-cara melalui kereta api. Kita perlu mengingatkan sekali masyarakat bahwa di dalam, tadi sampaikan oleh Pak Deddy bahwa kereta api adalah menjadi politik utama di dalam suatu perjalanan. Hingga mereka tidak mungkin bisa berhenti dalam jarak yang dekat, pasti membutuhkan jarak, apalagi sekarang kereta api kita kecepatan sudah menanjak ke 102 km per jam. Ini sangat lebih berisiko lagi daripada sebelumnya. Karena sosial-sosial yang kami lakukan itu, kami selalu mengajak komunitas-komunitas, selalu mengajak para pemerhati untuk ayo kita mulai melakukan perubahan-perubahan, kita mengajak juga para pengusaha, angkutan umum, baik penumpang, maupun barang untuk selalu peduli terhadap supir-supirnya agar tidak melanggar aturan nolitas. Lebih kepada itu yang menjadi yang perancang kami, karena beberapa penyebabnya juga kebanyakan karena supir-supir yang tidak paham dengan aturan nolitasnya, bahkan juga ada supir yang tidak memiliki surat izi mengembudi atau surat izi mengembudi yang tidak pas dengan kedaraan yang dikembudikannya. Ini juga menjadi tantangan kita dalam bagaimana mengatasi mengurangi kecelakaan di perintah 1 bidang. Oke, edukasi ini cukup penting karena tadi walaupun kita lihat angka kecelakaannya sudah menurun, tapi ingat satu nyawa itu terlalu banyak bagi kecelakaan yang terjadi di lapangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dirjen Perkereta Apian Kemenhub, M. Risal Wasal, serta Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Mas Deddy, selamat malam. Malam Pak. Malam Pak.